Selamat malam, nama saya Wahyu Togok, saya penjual pentol cilok Karena waktu saya terbatas, saya tuh gak ada waktu ngikuti berita hoax teman-teman Jangankan itu, waktu untuk keluarga pun saya gak ada Ya gimana saya pagi dah harus ke pasar sama istri Siang dah harus jualan, sendirian, sampai jam 11 malam Itu pun saya pulang, buka pintu, belum tentu ketemu istri Dia masih ketinggalan di pasar Kalaupun saya ngikuti berita hoax, biasanya saya lihat grup whatsapp saya Masalahnya, grup whatsapp saya itu isinya penjual pasar Ada tukang ayam, tukang daging, sudah cuma dua Sekarang udah agak banyak teman-teman Dan kalian tahu nama grup kami, hashtag 2019 ganti barang dagangan Dan kalian tahu foto profil kami, parkiran pasar Sampai sepertinya Bedanya lagi, kalau misalnya ada isu politik masuk Entah itu benar atau hoax Mungkin masuk ke grup whatsapp kalian Mungkin kalian aktif, beda pendapat, ricu, bakar-bakar ban Tapi kalau isu politik itu masuk ke grup whatsapp kami yang penjual pasar Reaksinya berbeda Ijin cinta, itu gak sampai dua menit, lima orang live group Tapi kalau misalnya ada isu bahan-pangan, sembako masuk ke grup whatsapp kami penjual pasar Wah semuanya ricu Misalnya waktu itu kalau gak salah ada telur palsu Telur palsu beredar di Indonesia Jadi telurnya itu terbuat dari plastik Wah semuanya langsung ricu Ah masa sih aku gak percaya kok ada telur palsu Oh yaudah kalau gitu aku gak mau beli telur di bulidia Kenapa? Ya karena bulidia gak punya telur Ah gitu terus gak percaya, kok bisa sih pemerintah gitu terus selama tiga jam Dan biasanya ada orang yang memecah sesuasana Telur, telur apa yang lebih besar dari mata sapi Dan semuanya pada yang jawab Mata kaki, mata hati, udah cuma dua aja Seperti itu teman-teman Dan saya heran kenapa sih telur itu bisa dipalsukan Kan harganya murah kan teman-teman, Rp1.500 Kenapa yang dipalsukan? Dari plastik lagi Untungnya itu cuma horse Gak beredar di Indonesia teman-teman Kalau misalnya masuk ke Indonesia, kami, para penjual, penjual apapun Pasti dicurigai sama pembeli Ini pasti dari plastik Ini plastik, ini plastik, 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 plastik Begitu terus sampai parkiran pasar Dan kalau misalnya itu benar-benar terjadi Bisa kok bedakan teman-teman Antara telur asli sama palsu Tau gak teman-teman? Kalau misalnya telur asli Itu ada pori-pori kecilnya Kalau telur palsu Ada mereknya Kantong kresek Indomerit Dan teman-teman, menurut saya teman-teman Hoax itu bisa terjadi pada siapapun Dan korbannya bisa pada siapapun Kalian, saya, semuanya Teman saya, tiga bulan yang lalu Dia itu penjual bakso Diisukan pakai daging tikus teman-teman Diseber lewat Facebook Wah langsung dagangnya sepi Pelakunya untungnya ketangkep Dia bilang apa? He he mas, maaf bercanda Dia bercanda Dia bercanda Tapi sadang pangan seseorang bisa hilang teman-teman Kita semua pada marah Mas, bercandamu itu gak lucu Bercandamu gak gitu Kalau bercandamu mau lucu Gabung komunitas Ikut audisi suci Sekarang lihat keluarganya Hancur mas, coba lihat istrinya Itu yang afalnya istrinya sakit kuning Berubah, jadi biru Lihat anak pertamanya Harusnya bisa masuk S1 Balik lagi ke SMP Lihat anak keduanya Lihat Lihat gak? Memang bandel anaknya itu ya Beneran gitu teman-teman Dan kasihan sekali saya itu sampai Sampai saya jujur ya Kalau misalnya kalian punya Punya isu-isu seperti itu Tolong jangan disebar-sebarkan Setuju gak? Setuju ya Kalau misalnya kalian gitu Lebih baik kalian tanya aja ke penjualnya Pak, pak, pak Ini beneran gak basunya dari daging tikus? Oh iya gak, bukan lah mas Gak mungkin ini terjadi Masa daging tikus? Bukan ya pak? Padahal saya ngidam Oh iya ada sini Memang baging tikus Nggak, tikin tikus ini Seperti itu teman-teman ya Dan menurut saya Saya juga diisukan teman-teman Saya juga dulu pernah diisukan Pentolcilok saya pernah diisukan Saya diisukan apa? Saya pakai guna-guna Saya pergi ke dokun Saya pakai pesugian Itu salah semua teman-teman Saya seumur hidup jualan Saya gak pernah pakai guna-guna Saya gak pernah ke dokun Karewan saya yang ke dokun Jadi teman-teman mari kita bijaksana Dewasalah dalam bersosial media Nama saya Wahyu Tokok Terima kasih teman-teman Sekali lagi boleh tepuk tangan Buat Mas Wahyu Tokok Ternyata masih ada tersisa 15 detik Oh 17 detik waktunya Wah sayang sekali ya Menyanyiakan waktu Oke sekarang silahkan komentar dari Pak De Indro Untuk Mas Wahyu Tokok Wahyu memang agak susah ya Kalau menurut aku Menurut saya Kamu secara mental sih keren banget Saya senang banget Jadi kamu tetap gak terpengaruh pada Respons penonton yang Kadang-kadang tipis Tapi kamu tetap bagus kayak gitu Membawakan itu Dan sayangnya Kamu terlalu cepat masih Wahyu Beberapa tadi menurut saya Sayang gitu Gak ketangkep bagus gitu Bukan sekedar artinya Tapi karena Mungkin penonton kemudian menjadi Berkonsentrasi untuk dapatkan Punch lain Tapi terus jadi Apa ya Kayak konsentrasi penonton Jadi tipis gitu Mungkin Saya memperkirakan Seharusnya Gernya 100% Katakanlah Itu tadi cuma 60-70% gitu Beberapa kali saya perhatiin Kualitas Panselah ini menjadi tipis Jadi tolong Tolong deh Mungkin harus lebih Lebih memperhatikan lagi Karena ini berkali-kali loh Saya khawatir Ini membawa kamu menjadi sial gitu Ya kan Kayak tadi Kayak tadi saya pikir Sayang banget Sayang banget Ada berapa yang harusnya bisa menjadi tebal Ya Wahyu Kamu jauh bisa lebih bagus dari ini Harusnya Oke Makasih Pak Deh Makasih Pak Deh Baik Silahkan Saya lontong Wahyu Iya Cak Masalamu Benar yang saya lihat Tempo Artinya apa Kalau saya melihat Itu Artinya kamu punya energi sebenarnya Gak lemes Gak males-malesan Kamu punya energi Tapi energi itu Mendorong tempo kamu Semakin cepat Itu yang harus kamu atur Ritmenya Kalau ada yang dibilang Itu ritme Irama Kapan kamu ngomong cepat Kapan kamu diem Kapan kamu Kayak contoh Ketika kamu ngomong Ikut grup WA Pasar Apa tadi Grup WA mu apa namanya Pasar Penjuang Pendakang pasar Penjual di pasar Jual daging ayam Terus Daging sapi Udah dua itu aja Kesannya mau Grupnya mau banyak Ternyata cuma dua Itu kalau temponya Gak Irritmenya gak pas Itu gak bakal Bisa dapat ditujuk Ya Artinya Tempo Irritme itu Penting sekali Untuk delivery Sebuah materi Materi yang sama Temponya berantakan Jadi gak masuk Dan itu yang terlihat Padahal kamu Pada malam hari ini Terlalu Menurut saya Ya itu tadi Aku gak ngerti Apa kamu takut Nanti lupa Bit berikutnya Kamu padetin Dan akhirnya memang Kurang ya tadi Waktunya Sisa 17 detik Itu artinya Kalau kamu bisa Atur ritmemu Mungkin Lumayan Kamu bisa Waktunya bisa pas Gretnya juga bisa Didapet Dicerna orang dengan baik Padahal banyak sekali Yang bisa kamu gali Disitu Ya kan Terus Yang tadi saya juga Gak bisa Mengerti itu Ketika Gak dapet ya Nunjukin Lihat anaknya yang nomor 1 Harusnya S1 Balik SMP Lihat anaknya nomor 2 Lihat gak Memang bandel anaknya Itu Bentar Saya itu pemikir Tapi bingung Itu maksudnya gimana Coba saya pengen tanya sedikit Calontok aja bisa bingung Biasa Padahal kerjanya mikir ya Iya Saya pemikir Ya anaknya itu keluar-keluar gak Oh gak kelihatan Gak ada gitu Dilihat memang gak ada Karena lagi keluar bandel gitu Iya Nah kan gak lu Maksudnya gak pas Bukan gak lucu Maksudnya Maksudnya gak lucu Ketika anda bisa Mendeliverikan itu dengan baik Lucunya dapet Tapi kenapa Bisa seperti itu Karena Kita gak ngerti maksudnya Kan gak lucu Kalau seorang stand up Kita harus tanya dulu Itu maksudnya apa mas Baru ketawa Kan gak enak Ya kan Pernah gak kamu seperti itu Eh mas Yang tadi tolong diulang Saya belum Kan gak bisa Ya Sebenernya Ini mohon maaf Saya melihat Gaya kamu Energi kamu Cara ngomong Kamu itu Kalau diatur Pelan-pelan Kamu bisa Gaya kamu itu bisa Jadi temennya Pak Dindro Mas Dono punya Gaya yang bisa seperti itu Cara ngomong kamu Cuma kamu harus diatur Ya Jadilah Orang yang enak ditonton Sebagai penghibur Nah itu yang harus Anda tambah Enak ditonton Ya Good job Terima kasih Cak Terima kasih Cak Lontong Silahkan Panji Iya nih Wahyu Togok Itu tadi adalah Sebuah set Yang berisi koleksi Punchline yang tipis memang Jadi penonton ketawa Karena mereka tahu Itu punchline Bukan karena mereka Ngerasa itu Lucu Yang mengejutkan Kita sudah bahas Berulang-ulang Ketawa itu Sebuah refleks Orang gak sengaja ketawa Dia gak berencana Untuk ketawa Dia ketawa Karena dia kaget Dia gak pernah denger Itu sebelumnya Kaget reaksinya ketawa Makanya ketawa itu Adalah reaksi yang Sangat-sangat jujur Nah tapi beberapa ketawa Yang keluar disini Adalah mereka ketawa Karena mereka tahu Justru itu punchline Karena Prediksi saya Mereka sudah pernah denger Punchline semacam itu Berulang kali Sebelumnya Jadi Prediksi ku Ini punchline semua ini Punchline yang Gak berselera Gak menyelerakan gitu Gak Menciptakan ledakan Dan jatuhnya tipis Ada satu poin Yang memperkuat Asumsi bahwa Itu punchline tipis Adalah begitu seringnya Digunakan Kata-kata Seperti itu ya teman-teman Seperti itu Teman-teman ya Itu Setiap kemudian itu Banyak kayak gitu Setiap lempar punchline Gak kena Biasanya ngomong Ya gitu Banyak tuh Komika kayak gitu Lempar punchline gak kena Ya gitu deh Nah di Mas Woyutogok Seperti itu ya teman-teman Seperti itu teman-teman ya Nah ini berulang kali muncul Karena beberapa pancanya Pada gak kena Tapi catatan utama saya adalah Dua minggu sebelumnya Soalnya itu bagus-bagus Jadi ketika hari ini kayak gini Saya jadi curiga Apa jangan-jangan Menganggap remeh Apa jangan-jangan Cuman berhenti disitu Yang membawa kita ke titik ini Kemampuan yang membawa kita ke titik ini Tidak akan membawa kita ke titik sana Ya Dari A ke B Skill yang membawa kita dari A ke B Gak bisa membawa kita dari B ke C Karena ini naik level Jadi kalau mau naik terus Harus numbuh terus Nah kalau gak numbuh terus Terus kelihatan jadi kayak Kayak gak Gak ada perkembangan Bahkan jadi menurun Nah jangan anggap remeh Kompetisi ini Dan jangan sia-siakan Hal baik yang terjadi kemarin Bertumbuh lah Jadi lebih bagus dan lebih lucu Ya Terima kasih Mas Manji Eh Rek Iki aku loh Toko perwakilan Sido Harjo Jok Lali Delakon suci walu Ben Sabtu Jam pitu bengi Hanya Nang Kompas TV Delakon barang YouTube Stand up Kompas TV Like and subscribe Sa ake-akeanmu Ya Jok Lali Let's make loud Terima kasih Terima kasih.